Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, guna menunjang sarana dan prasarana petugas penyuluh pertanian lapangan, Kementerian Pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin memberikan bantuan berupa 8 unit kenderaan, roda dua, dan laptop. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyerahkan langsung bantuan sarana dan prasarana penunjang petugas penyuluh lapangan PPL berupa 8 unit kenderaan roda dua dan 23 laptop di kantor DKP3 Kota Banjarmasin, Jalan Banua Anyar, belum lama tadi. Usai menyerahkan bantuan tersebut, Ibnu Sina berharap bisa memberikan semangat kepada penyuluh pertanian untuk menunjang tugas lapangan yang saat ini mobilitasnya cukup tinggi. Pasalnya, satu orang penyuluh membina lima kelompok tani yang tersebar di kelurahan di Kota Banjarmasin. Ini sarana penunjang untuk tugas-tugas penyuluhan, polisinya di bidang pertanian, dan berharap dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena satu orang penyuluh itu dia membina ada lima kelompok. Satu kelompok sekitar 20 orang, 20 kakak berarti sekitar 100 kakak. Jadi mobilitasnya cukup tinggi, sehingga diperlukan sarana-perasarana seperti ini. Termasuk juga untuk yang pelaporannya, sehingga laptop ini disediakan juga. Laptopnya berapa ini? 23 unit, kemudian sepeda motornya ada 8. Sementara itu, Kepala DKP 3 Kota Banjarmasin mengaku, sangat bersyukur tahun ini dapat bantuan kementerian berupa kendaraan dan laptop sebagai upaya penunjang kegiatan di lapangan agar lebih maksimal, termasuk dari segi laporan. Alhamdulillah kita dapat segitu itu dalam hati kita mengharapkan. Kita terus orangnya mengharapkan seluruh PPL itu satu, PPL satu. Sebenarnya syaratnya satu PPL, satu kelurahan atau satu desa. Binaan dia itu. Binaan dia itu banyak. Dari DNA? Dari DNA? Oh, bukan. Bukan dari DNA, DNA DNA kita. Itu juga keduanya DNA DNA kita berusaha. Kemarin itu, laptop? Iya. Itu lapte itu nanti berkaitan dengan dia langsung melampurkan ke pusat. Jadi sekarang tidak ada lagi, tidak ada alasan lagi, tidak menampaikan laporan. Dulu kan pakai tangan apa segala, tidak ada lagi, sudah dikasih bagaimana untuk mengirim laporan gitu. Jadi online tau. Pada kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan 500 bibit tanaman buah berupa jeruk, rambutan, sirsak, sawo, dan belimbing untuk masyarakat Sungai Andai, khususnya di area wisata Sungai Byuku. Muhail Banjar TV Terima kasih telah menonton!